Kami dari TKN Prabowo Gibran juga menyampaikan pesan dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Baraka bahwa untuk tanggal 22 April 2024 yang mana kita sama-sama tahu bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengucapkan putusan sidang sengketa PHPU-nya Pilpres diminta kepada para pendukung dan pemilih Gibran Raka Buming Raka dan Pak Prabowo Subianto untuk juga tidak turun mengadakan aksi-aksi baik di Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain Kami menghimbau agar para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk tetap tenang untuk menyaksikan pembacaan putusan itu boleh dilakukan di rumah masing-masing di kantor atau melakukan acara-acara nobar tanpa harus melakukan aksi-aksi baik di depan Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua Pada malam hari ini mewakili tim kampanye nasional Prabowo Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana aksi yang harusnya dilakukan pada hari ini oleh pendukung, pemilih, organ-organ relawan Prabowo Gibran yang sedianya bertempat di depan gedung Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain yang pertama-tama kami atas nama TKN Prabowo Gibran serta paswan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Pemiraka mengucapkan terima kasih terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendukung para pemilih Prabowo Gibran yang telah mengikuti bawaan dari Pak Prabowo Subianto pada hari ini untuk tidak melakukan aksi damai di depan gedung Mahkamah dengan berbagai alasan dari para pendukung dan pemilih yang merasa tidak puas atas tuduhan-tuduhan perilaku curang memilih karena bansos dan lain-lain tetapi oleh Pak Prabowo diminta untuk tetap bersabar dan Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita lihat para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran mengikuti untuk tidak mengikuti aksi di depan Mahkamah Konstitusi dan walaupun ada beberapa yang kemudian terlanjur datang karena sudah dari luar kota Alhamdulillah Sabgas TKN bisa mengimbau untuk segera kembali dan tidak ada kumpul-kumpul dan penumpukan di depan Mahkamah Konstitusi untuk yang terlanjur datang yang kedua kami dari TKN Prabowo Gibran juga menyampaikan pesan dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Beraka bahwa untuk tanggal 22 nanti 22 April 2024 yang mana kita sama-sama tahu bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengucapkan putusan sidang sengketa PHPU-nya Pilpres diminta kepada para pendukung dan pemilih Gibran Raka Buming Raka dan Pak Prabowo Subianto untuk juga tidak turun mengadakan aksi-aksi baik di Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain kami mengimbau agar para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk tetap tenang untuk menyaksikan pembacaan putusan itu boleh dilakukan di rumah masing-masing di kantor atau melakukan acara-acara nobar tanpa harus melakukan aksi-aksi baik di depan Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain pesan dari Pak Prabowo bahwa marilah kita percayakan kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya akan mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya tanpa mengambil keputusan dengan dengan intervensi intervensi dari pihak manapun dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dan semoga para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran dalam keadaan sehat-sehat semua wabillahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yang pertama kita malam hari ini juga sudah meneruskan imbauan dari Pak Prabowo Subianto untuk kemudian tidak datang pada hari Selasa dan tentunya TKN Prabowo Gibran juga akan menyiapkan seperti tadi Satgas-Satgas untuk memonitoring apabila ada kekhawatiran kedatangan para pendukung tapi saya rasa kalau sudah dihimbau begini biasanya pendukung Prabowo Gibran itu akan ikut akan tegak lurus satu komando akan menjaga suasana supaya tetap kondusif itulah pemilih Prabowo Gibran oke ya bang Nasko izin untuk khususnya dalam menyikapi nanti pas keputusan itu bang terima kasih ya kita juga TKN tidak mengadakan acara khusus ya mungkin di TKN saja kita akan mengadakan ya nonton bareng-bareng pengurus TKN secara sederhana untuk melihat keputusan yang akan diputuskan oleh mahkamah konstitusi demikian terima kasih ambil foto dulu ambil foto mudah oh ambil aja oke 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 terima kasih semua ya terima kasih ya apa iya kan kalau itu kan agenda di luar TKN agenda pribadi saya belum dengar tapi mungkin iya mungkin enggak kan kadang-kadang iya iya ada keperluan keluarga ada keperluan iya bersilaturahmi itu kan masih suasana lebaran ini kan enggak ada yang salah iya kan oke yuk oke terima kasih ya terima kasih ya terima kasih